Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Ali di channel Antimeta. Seperti biasa di video kali ini, saya akan membahas list game platformer dengan lagi nih pada kalian semua. Game platform atau sering diserahkan sebagai platformer atau jam endrun, merupakan genre video game dan subgenre game action, di mana tujuan utamanya adalah untuk memindahkan karakter pemain dari titik satu ke titik lainnya dalam lingkungan yang diberikan. Game platformer seringkali dicerikan tetapi tidak tentukan, dengan penggunaan lompatan dan penjahatan yang berat untuk menivigasi untuk mencapai tujuan mereka. Level dan lingkungan cenderung menampilkan medan yang tidak rata dan bervariasi, yang membutuhkan penggunaan kemampuan karakter pemain untuk melewatinya. Nah pada video kali ini, saya sudah merangkum beberapa game platformer ringan yang cocok kalian mainkan di PC low end. Nah sebelum lanjut masuk ke intinya, buat kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar selalu dapat update tentang game-game menarik dari channel ini. Kurset Castilla Kurset Castilla merupakan game side-scroller yang didevelopperi oleh Lokomalito dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2016 dan ada di platform Microsoft Windows, PS4, dan Xbox One. Mode yang dapat dibayangkan dari game ini hanyalah single player. Versi asli dari game ini memiliki 6 level, 40 tipe musuh, dan 4 boss. Mengalahkan boss memungkinkan pemain untuk maju ke tingkat berikutnya. Setiap level permainan sesuai dengan era sejarah, dan masing-masing memiliki 4 akhir berbeda, yang bervariasi tergantung para tugas yang dilakukan oleh pemain. Edisi diperpanjang dari Kurset Castilla menampilkan konten baru termasuk 8 tahap permainan, 48 jenis musuh, dan 19 musuh terakhir. Pemain bisa mendapatkan 15 pencapaian yang tidak dapat dibuka, dan melewati 4 akhiran yang berbeda. Dayblade Pixel Dayblade Pixel merupakan game platform yang didevelopperi oleh Spooky Squid Games dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2012 dan ada di platform Microsoft Windows, Mac OS X, Linux, dan Switch. Mode yang dapat dibankan dari game ini hanyalah single player. Aspek game dalam Dayblade Pixel berfokus pada platforming dan pertarungan dengan tingkat kesulitan yang sangat tinggi. Sebanding dengan game N+, dan Super Meat Boy, di mana kematian adalah hal biasa, dan mengatasi rintangan sebagian besar dicapai melalui coba-coba. Poin respon dibuat ketika pemain mengumpulkan cukup darah yang dikumpulkan dari musuh yang terbunuh atau pengambilan darah di level, dan berhenti para jarak tertentu dari bahaya level langsung. Spark The Electric Jester Spark The Electric Jester merupakan game platform yang didevelopperi oleh Vipart Games dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2017 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Spark The Electric Jester merupakan game platformer 2D dengan gaya game konsol 16-bit. Game ini disusun menjadi serangkaian level masing-masing biasanya berisi beberapa pertempuran boss di seluruhnya. Gerakan dasar sport terdiri dari berjalan, berlari, melompat, melompati ke dinding, serangan jarak dekat, dan serangan proyektil yang dibebankan. Pemain dapat menerima hingga 8 pukulan kerusakan sebelum mati, di mana pemain akan melanjutkan dari pos pemeriksaan terakhir yang dicapai. Level Head Level Head merupakan game platformer adventure yang didevelopperi oleh Butterscotch Sinanigans dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2020 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Geometry Dash Geometry Dash merupakan game platformer yang didevelopperi oleh Roberto Pala dan dipublis oleh RobTopGames. Game ini dirilis pada tahun 2013 dan ada di platform Microsoft Windows, Android, dan iOS. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Bergantung pada platform tempat dimainkan, Geometry Dash dapat dimainkan dengan layar sentuh, keyboard, mouse, dan controller. Pemain memanipulasi ikon mereka melalui input dalam bentuk menekan atau menahan dengan tujuan menyelesaikan level dengan mencapai akhir. Khususnya jika pemain menabrak rintangan, level akan dimulai ulang dari awal, kecuali dalam mode latihan. Di mana pengguna dapat menempatkan pos pemeriksaan untuk mensurvey atau berhati level tanpa menyelesaikan secara resmi. Waktu dan ritme musik dalam game ini adalah bagian penting dari game. Seringkali berhubungan satu sama lain. Slime Sun Super Slime Edition Slime Sun Super Slime Edition merupakan game 2D platformer yang didevelopperi oleh Fabrus dan dipublish oleh HeadUp. Game ini dirilis pada tahun 2017 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Bladed Fury Bladed Fury merupakan game platform action adventure hack and slash yang didevelopperi oleh Next Studios dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2018 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Hell is Other Demon Hell is Other Demon merupakan game 2D platform action rock-like yang didevelopperi oleh Kadel Monster Games dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2019 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Freedom Planet Freedom Planet merupakan game platform yang didevelopperi oleh Galaxy Trial dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2014 dan ada di platform Microsoft Windows, PS4, dan Switch. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Freedom Planet merupakan game 2D platform di mana pemain mengarahkan salah satu dari tiga karakter yaitu Lila, Karel, dan Mila. Untuk berlari dan melompati level dan mengajurkan musuh robot. Level berisi rintangan seperti pembuka botol, loop the loop, bukit, dan dinding batu. Pemain melawan mini boss di setiap level dan boss utama di akhir. Setelah itu cerita dilanjutkan dengan cutscene. Karena estetika dan desain level dan gameplay yang serba cepat, Freedom Planet telah dibandingkan dengan game Sonic. The End Is Night The End Is Night merupakan game platform action adventure yang didevelopperi oleh Edmund Macmillan dan sekaligus publisernya. Game ini dirilis pada tahun 2017 dan ada di platform Microsoft Windows, macOS, Linux, Nintendo Switch, dan PS4. Mode yang dapat dimainkan dari game ini hanyalah single player. Dalam game ini, pemain mengontrol asgumpalan kecil. Game ini dibagi menjadi dari 16 layar tunggal, level yang saling berhubungan membentuk lebih dari 12 bab. Tujuan game ini adalah untuk menyelesaikan tantangan platform dari setiap layar dan melanjutkan ke layar berikutnya. Menjelajahi dunia dan mengumpulkan item di sepanjang jalan. Item yang dapat di koleksi termasuk tumor yang membuat level bonus dan dapat digunakan sebagai nyawa di bab selanjutnya. Oke cuy, itulah tadi beberapa game PC ringan yang cocok buat kalian pengguna laptop atau PC kentang. Nah dari game-game yang gue sebutin tadi, kalian udah pernah namatin atau enggak, minimal, mainin gamenya. Kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar. Oke cuy, mungkin segini saja videonya. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih sudah nonton, ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton, ketemu lagi di video ini.